Selanjutnya kita akan menyelesaikan integral dari 1 persin pangkat 6x plus cos pangkat 6s dx Oke sekali lagi teman-teman ini hanya integral refreshing saja untuk relaksasi main-main ya Ini untuk kita lakukan pertama saya yang kita tidak boleh lupa adalah rumus dari A plus A pangkat 3 plus B pangkat 3 Itu hasilnya akan menjadi A plus B dikalikan A plus B dikalikan A pangkat 3 min A B plus B pangkat 2 A pangkat 2 A B plus B pangkat 2 Oke disini mudah-mudahan teman-teman itu Sekarang saya akan membawa ini kesini Ini saya tulis Sin dari sin pangkat 3x kuadrat Sin pangkat 2x pangkat 3 Plus cos pangkat 2 x pangkat 3 Jadi lihat ya ini sama dengan A A nya itu sin kuadrat B nya itu cos kuadrat Pangkat 3 pangkat 3 Dimana hasilnya ini ya Hasilnya berarti sin kuadrat x plus cos kuadrat x Dikalikan dengan A kuadrat Sin kuadrat pangkat 2 adalah sin pangkat 4 x Min sin kuadrat x Balikan cos kuadrat x Plus cos pangkat 4 x Sampai sini yang teman-teman ingat Sin kuadrat plus cos kuadrat bukan 1 Jadi dia habis tinggal ini Sekarang sin yang ini sin pangkat 4 x min Ini saya tulis 2 Ini 2 tambahan saya Sin kuadrat x Cos kuadrat x Tambah cos pangkat 4 x Karena ini ada 2 Saya harus plus 1 kali kan Sin kuadrat x cos kuadrat x Jadi kalau ini dikurangi Ditumbahkan tinggal kembali ke sini Nah disini kurang-kurang teman-teman Tidak binggu Kemudian kita kalau perhatikan ini Yang ini Dia bisa saya ubah menjadi Sin Min kuadrat x Min Cos kuadrat x Dikuadratkan Ya enggak? Ini kalau sin kuadrat Sin kuadrat Sin pangkat 4 Min Karena ini min ya Kali 2 kali sin kuadrat Kali cos kuadrat 2 sin kuadrat cos kuadrat plus Min cos kuadrat x Pangkat 2 Plus pangkat 4 Yang ini Tetap jadi Atau kalau mau mudah Saya tulis sin x Kalikan cos x Pangkat 2 Nah selanjutnya teman-teman Lihat ini Jadi bentuk apa lagi? Ini kan jadi Cos kuadrat x Min sin kuadrat x Itu sama dengan Cos 2 x Berarti ini Min cos 2 x Kuadrat Sebenarnya yang ini 2 sin kuadrat x Cos kuadrat x Eh 2 sin x Cos x Adalah Sin 2 x Atau ini menjadi Setengah Sin 2 x Kuadrat Nah ya Harusnya sini ada 2 Ini kalau saya uraikan Teman-teman Min kali min Plus plus Jadi tinggal cos Kuadrat 2 x Ditambah 1 per 4 Sin Kuadrat 2 x Ini Jadi Ini Atau integral ini Sekarang berubah Jadi ini Saya masukkan kembali Ke sini Integral dari 1 per Cos 2 x Eh Cos kuadrat 2 x Plus Plus 1 per 4 Sin Kuadrat 2 x D x Atau d x Saya tulis di atas ini Nah Habis ini Langkah berikutnya Saya tinggal Oh saya kalikan 4 Dulu deh 1 per 4 Oh Saya kalikan 4 per 4 Sorry 4 per 4 ya Tapi yang 4 ini Masuk ke dalam Ini salah Jadi saya kalikan 4 Per 4 4 nya masuk ke dalam Dia jadi D x Per 4 cos Kuadrat 2 x Plus Sin Kuadrat 2 x Dan seperti biasa Saya akan membawa bentuk ini Ke dalam tangan Nanti saya kalikan dengan 1 per cos Kuadrat 2 x Per 1 per Cos Kuadrat 2 x Sama dengan Ini 4 ada 1 per cos Kuadrat 2 x Di atas apa? Sekan Kuadrat 2 x D x Per Di bawah Cos Kuadrat 2 x Bagi cos Kuadrat 2 x Tinggal 4 Plus Sin Kuadrat 2 x Jadi tangan Kuadrat 2 x Selanjutnya Saya samakan Sudut dulu Disini x nya kan x Ini 2 x Berarti Ini Saya ambil 2 Dari sini Atau sama aja Saya kalikan 2 Saya bagi dengan 2 Jadi ini 2 Sekan Kuadrat 2 x D dari 2 x Per 4 Saya uraikan Menjadi 2 kuadrat Plus Tangan Kuadrat 2 x Selanjutnya Saya integralkan Ini ke dalam Integralkan Sekan Kuadrat 2 x Apa? 2 Integral D Tangan 2 x Per 2 kuadrat Plus Tangan 2 x Kuadrat Selanjutnya Ini hasilnya Apa? 2 Yang ini 2 ini Ini adalah 1 per A 1 per A 2 1 per 2 Arkos Tangan Dari U per A U nya apa? Tangan 2 x Per 2 Plus C Nah Lebih sederhana Ini selesai Ini jadi Corek-corek Tinggal Arkos Tangan Dari Tangan 2 x Per 2 Plus C Inilah Jawabannya Selesai 6 6 7 7 6 Terima kasih.